Nah oke teman-teman kunci pemasangan bagian engsel ini Engselnya ya Ini dipasang di bagian sebelah kiri Jadi kalau apabila lubangnya di belah sini, lubang kunci Kita masangnya di belah sini Jangan dipasang di belah sini Kalau dipasang di belah sini kan lurus sama kuncinya Nanti takutnya gak bisa rapat teman-teman Seperti yang saya contohkan Ini kalau kita masangnya kebalik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel ZagyCM Channel yang bawa seputaran ide kreatif dan juga tutorial yang sangat bermanfaat Kempatan video kali ini saya mau kasih tutorial cara pemasangan lemari 4 susun teman-teman Untuk tipenya disini, untuk motifnya nanti ya kita bisa lihat EMW teman-teman Dan untuk tipenya Naibafit Mirror kaca Oke langsung aja dibuka mas Adam Dan untuk perakitan ini disetel oleh mas Adam teman-teman Ini sudah senior juga ya Yang tentunya untuk cara pemasangannya dia lebih jago daripada yang lain teman-teman Oke langsung aja Untuk langkah pertama kita keluarkan dulu teman-teman Setelah kita unboxing ya Siapa tau barangnya ada yang cah atau cacat segala macem Nanti kita bisa ganti teman-teman Karena ini sudah request dari pelanggan minta disetelin teman-teman Oke langsung aja kita pasang untuk bagian paling bawah seperti biasa Kita pasang dulu tatakan Nah teman-teman Cuman biasanya untuk bagian paling bawah itu ada bagian kaki ya teman-teman Nah jadi untuk disini kita harus pasang kaki dulu Karena kalau kita pasang kakinya duluan Waktu pemenjutan itu nanti malah dia Tekannya susah teman-teman Jadi gak usah dipasang Jadi masangnya kakinya terakhir Lagi bulat Kalau tidak dipasang kaki Gak masalah teman-teman Nah oke untuk dinding kanan kiri teman-teman Untuk perbedaannya seperti ini ya Yang depan lebih pendek Dan belakang lebih panjang Ini Sisanya segini Ini untuk lubangnya kenan-kiri Untuk bagian engsel Nah usahakan untuk pemasangan ini Selaras ya teman-teman Maksudnya jangan dibolak-balik ya Jadi kalau dibolak-balik Ininya Ini kalau dibolak-balik Yang depan ini lebih panjang teman-teman Jadi gak bisa Oke seperti ini Dan untuk langkah selanjutnya Tatakannya Dia tidak ada lubangnya teman-teman Tidak ada lubang Dan untuk bagian atasnya itu Ada lubang seperti ini Nah ini ya Untuk bisa dicirenin ya Seperti ini Untuk kemasangannya Untuk lemari ini Sangat mudah sekali Dan untuk bahannya Seperti yang sudah Terjual itu Sangat diminati oleh para konsumen teman-teman Ini bahannya bagus Dan apalagi untuk motifnya Setelah jadi nanti Lebih mantep teman-teman Nah oke untuk langkah selanjutnya Kita pasang kembali Untuk bagian dinding kanan kirinya Dan juga belakang Nah seperti ini ya Yang saya jelaskan Untuk bagian paling depan Ini lebih pendek teman-teman Seperti ini Lebih pendek Dan yang belakang lebih panjang Jadi kalau masangnya Seperti ini Ini kebalik Terus begini Cuman kanan kiri Bisa Ini ya Ini Kanan Oke Pasang Nah ini Rata ya Bagian depan Rata Urus Oke Untuk penekannya Lumayan cukup mudah Teman-teman Tidak terlalu sudik Jadi apabila teman-teman Itu ingin lebih kokoh Untuk bagian lemar ini Kalian bisa tambahin Skrup Untuk di bagian Sudut-sudutnya Ini Skrup ya Skrup Sudut-sudut Dalam Dan juga luar Untuk selanjutnya Kita pasang kembali Untuk bagian Tatakan yang ketiga Tatakan yang ketiga Dari Bawah Ke atas Ini Ada lubang ya Teman-teman Ini karena nanti Buat pintunya ya Seperti ini Oke Jadi untuk pintunya ini Kita pasangnya Terakhiran aja Kalian Pasang aksesoris Seperti kunci Dan juga standnya Tarikan ya Nah untuk langkah Pemasangan Yang selanjutnya Dari bawah Sampai ke susun empat Itu cara Pemasangannya Sama teman-teman Pokoknya tinggal Ikutin dari Susunan Bawah Kedua Ketiga Sama Selanjutnya Sama Seperti ini Rangkaiannya Tidak terlalu rumit Jadi untuk Para pemula Saya yakin Dan saya jamin Pasti sudah bisa Karena apabila Teman-teman itu Membeli Lemari seperti ini Untuk model yang sudah setelan Atau rakitan Kalian bawa pulangnya itu Susah teman-teman Kalau tidak Bawa mobil ya Kalau naik motor Susah Mending beli packingan Yang seperti ini Untuk ukuran kerdusnya Lebih kecil ya Ringkas sekali Seperti ini Tidak terlalu berat juga Oke untuk lemari ini Untuk panjangnya Untuk lebarnya Kurang lebih Disini 80 cm Dan untuk tingginya itu Di 100 cm 2 meteran lebih 2 meter kurang Seperti ini Sudah hampir jadi Nah ini sudah mencapai Tahap terakhir Teman-teman Ini sudah mencapai Tahap pemasangan Bagian akhir Tinggal kita pasang Bagian tatakan paling atas Jadi untuk tatakan Bagian paling atas Seperti biasa Disini biasanya Terpera logo Atau led senji Nah ini karena Kebetulan dari merek Naiba Disini ada tulisannya Naiba teman-teman Untuk bagian paling atas Dan juga ada Lubang engsel Seperti ini Oke guys Langsung aja Dipasang Seperti ini Cukup mudah Cukup mudah teman-teman Nah oke Setelah pemasangan Dari bawah Dan juga ke atas Sudah selesai Bodinya Seperti ini Dan kita Tahap selanjutnya Pemasangan Bagian pintu Nah disini Tahap pemasangan Bagian pintu Kita pasang dulu Untuk bagian Aksesoris Aksesorisnya Ada untuk bagian Engselnya Dan juga Kunci Dan juga Tarikan teman-teman Untuk pasangan Kunci Dan juga Tarikan ini Untuk bagian Engselnya ini Yang cukup rumit Biasanya Belum Paham ya teman-teman Nah ini Saya sepil Biar teman-teman Itu tidak Salah pasang Karena kalau Salah pasang Nanti waktu Dipasang Di lemarinya Dia akan Nunggar teman-teman Jadi saya akan Jelaskan ya Setelah pemasangan Ininya Engselnya Nah oke teman-teman Kunci pemasangan Bagian Engsel Ini Engselnya ya Ini Dipasang Di bagian Sebelah Kiri Jadi kalau Apabila Lubangnya Di belah sini Lubang kunci Kita masangnya Di belah sini Jangan dipasang Di belah sini Kalau dipasang Di belah sini Kan lurus Sama kuncinya Nanti takutnya Gak bisa Rapat teman-teman Seperti yang Saya contohkan Ini kalau kita Masangnya kebalik Nah ini kan Lubangnya disini Ini renggang Teman-teman Renggang dia Renggang Ya Renggang Waktu ditutup Positif renggang Nanti Kebalik dia Nah Masangnya di belah sini Nah Sampai rapat Dia teman-teman Nah ini Kalau masangnya Kebalik Dia Renggang Seperti ini Kalau kebalik Seperti ini Nah oke teman-teman Disini sudah jadi Beberapa bagian Ini untuk yang sebelah Pintu sebelah kanan Untuk di pintu sebelah kanan Ini tidak ada Kacanya Jadi untuk Bagian pintu sebelah kanan Dipasang kunci Ya kunci Jadi untuk pintu yang sebelah kiri Seperti ini Ini nanti kuncinya Grendel Ini grendel Pasang grendel Untuk sebelah kiri Yang bagian bawah Ini Dan yang atas Kaca teman-teman Itu grendel Nah oke Itu cara pemasangan Bagian grendelnya Cuma seperti ini Teman-teman Disini ada plastiknya Dan kita timpah Disini ada Stamisenya Seperti ini Terus kita tinggal Skrup Seperti ini Bagiannya Atas Dan juga Bawah Untuk lubangnya Disini Sudah Dikasihkan Lens Seperti ini Buat lubang skrup Jadi gampang Secara pemasangan Ini untuk Yang grendel Ini untuk Bagian Pintu yang ada Kacanya Dan juga Untuk bagian Yang bawah Yang gak ada Kacanya Yang sebelah kiri Oke teman-teman Ini sudah Jadi ya Pintunya Kita tinggal Pasang Dan untuk Bagian pintu Yang disebelah Kiri bawah Ini teman-teman Seperti ini Ada grendelnya ya Jangan kebalik Nanti kalau kebalik Ya bisa sebenarnya Cuman Tepatnya seperti ini Teman-teman Kita ikuti di gambar Untuk pemasangannya Kita masukin dulu Untuk bagian bawah Kemudian kita Tarik di bagian Paling atas Seperti ini Kita dorong ke Pinggir Teman-teman Ini cuma pakai Tangan satu aja Bisa teman-teman ya Karena satunya Pikang kamera Nah seperti ini Sudah kan Mantap Dan untuk bagian yang bawah Sebelah Kanan Sini ada Kunci Nah kunci Lubangnya sebenarnya sama Untuk bagian Kanan-kiri Cuman untuk yang sebelah kiri Dikasih tutup Teman-teman Ada tutup Langsung dari Pabriknya ya Oke langsung aja Kita pasang Masangannya Kita pasang Seperti ini Kita dorong Dari Keluar Seperti ini Ke Dalam Kita tarik Karena satunya Megang kamera Gak susah Tapi ya bisa Nah setelah Seperti ini Kita tinggal Kunci Coba ya Bagian sini Ini dari dalam Kunci dulu Oke Ini yang bawah Dikunci dulu Grendelnya Tinggal tekan ke bawah saja Nah ini sudah Kunci Tung-tung Kemudian kita Tinggal Kunci yang bagian Sebelah kanan Oke Mantap Ini sudah Ngonci Nah seperti ini Ini punya Ibu ini Oke Mantap Kita tinggal Pasang Untuk bagian Yang Atas Oke Langsung Pemasangan Bagian Atas Pintunya Yang sebelah Kiri Pintunya Kaca Seperti ini Dan ini Sudah Jadi Mantap Untuk Notipnya Minimalis Warnanya Putih Ketemu Warna Apa ini Warna Kuning 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 Gold Enggak ya Jati Oke Mantap Sangat cakep Sekali Nah ini Untuk kakinya Untuk kakinya Ini kita Masukin aja Biar dipasang Sama orangnya Di rumah Jadi biar Tidak Lepas Waktu Di bawahnya Sudah Tan Si Si Tidak trade Tidak Tidak Good myself I ş